Pasca gempa bumi Magnitudo 6 yang mengguncang situ Bondo, Bali sampai Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenang, Madura, Jawa Timur, 11 Oktober 2018 lalu, kini tengah beredar pesan berantai melalui via media sosial yang berisi prediksi gempa susulan bermagnitudo 8,4 di berbagai wilayah. Salah satunya Kabupaten Sumenang, 16 Oktober 2018. Pesan tersebut pun dengan cepat tersepan melalui Facebook dan grup WhatsApp. Akan hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sumenang menegaskan bahwa broadcast tersebut dipastikan hoax atau tidak benar. Kepala BMKG Sumenang Usman dengan cepat menjelaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan adanya gempa susulan. Dirinya juga menepis jika pesan yang beredar di berbagai media sosial tersebut tidak benar. Pihaknya menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa akan ada gempa susulan dengan kekuatan lebih besar dari gempa yang terjadi beberapa pekan lalu. Adapun mengenai berita-berita hoax yang berkembang akhir-akhir ini terkait adanya gempa susulan yang lebih besar, Sehingga dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada teknologi manapun yang bisa meramalkan atau memperakhirkan atau memprediksi akan terjadinya gempa baik itu lokasi maupun kekuatannya. Sehingga kami berharap masyarakat agar tetap menang dan mengikuti informasi-informasi yang dari BMKG sampaikan. BMKG Sumenang menghimbau agar masyarakat mencermati pesan-pesan yang beredar tentang isu gempa susulan. Tanpa ada pertanggung jawaban yang benar, BMKG berharap agar masyarakat tidak langsung memviralkan pesan berantai tersebut. Dari Sumenang Jawa Timur, Mahendra Madura Channel mengabarkan.